Jajaran Polsek Banjarmasin Timur melakukan patroli ke Ganggang Kecil dan Loslos Pasar selasa malam. Giatin dilakukan menyusul ramahnya kasus kecubung yang membuat konsumennya berhalusinasi hingga berdampak terhadap kejiwaan. Patroli ini menyasar tempat-tempat gelap yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas melawan hukum. Kapolsek Banjarmasin Timur AKP Shu Aib Abdullah mengungkapkan, pihaknya juga memperdaikan polisi RW yang terjun langsung ke masyarakat untuk mesosialisasikan bahaya dari mengkonsumsi kecubung. Yang itu termasuknya, nanti kedepannya juga untuk korban sudah kami ambil, maksudnya, klinikitasnya dan kedepannya juga akan kami keterangan bahkan masalah asa-muasa dari buah pucing tersebut. Dapatnya dari mana, apakah itu dibeli, apakah mungkin digunakan dalam bentuknya. Jadi memang untuk trend buah pucing itu bagus ya. Namun memang lokasi-lokasi atau spot-spot yang rawan terjadinya penyalahgunaan, baik itu penyalahgunaan apotika, apapun obat-obat buah yang lainnya termasuk termalini buah pucing itu sudah kami data di wilayah kawasan Banjarmasin Timur dan tentunya kedepannya itu akan menjadikan prioritas untuk kelaksanaan patroa dan raksin. Raksin ini juga merupakan respon atas informasi yang sempat berada di aplikasi pesan singkat yang menyebut adanya korban kecubung di kawasan Banjarmasin Timur belum lama tadi.